Sebelahnya, di sebelah kanannya komeng ada Cak Lontong. Iya, selamat malam, salam lembar. Salam lembar, silahkan Cak. Saya mewakili pakar lembaga independen stabilitas harga toko normal, jurahkan tengkulak, amankan barang sekunder. Wah panjang banget, singkatannya apa itu? Ada, singkatannya Pak Liz Hartono Ganteng Abis. Nah, sekarang saya, ini sebenarnya beban untuk saya. Tapi kalau kita memang, yang penting kita punya kebersihan hati, sehingga tidak punya prasangka apapun juga. Moga-moga kita berharap dari Calontong ini dapat satu, apa ya, manfaat yang kita dapat, ya. Sudah nggak bisa diandelin, Pak, kalau seunnya ngomong. Ini, kita kembalikan ke masalah. Ini bicara tentang pedagang kaki lima. Kita jangan hanya bicara yang negatif-negatifnya. Karena di antara pedagang kaki lima ini positifnya sedikit sekali. Anda kenapa? Anda akan saya terangkan panjang lebar, tapi kita harus kembali flashback dulu ya. Anda tahu nggak sejarahnya PKL? Sejarahnya PKL saya tidak tahu. Anda mulai kapal? Adanya PKL, semenjak ada trotoar. Nah, kalau Anda tahu, kalau Anda tahu jawabannya, kapan adanya PKL, sejak adanya trotoar? Iya. Pertanyaan sesuatu, kapan adanya trotoar? 18, 11, 18, 16. Tahu dari mana? 18, 16. Iya, itu awalnya ada trotoar. Tidak. Nah, PKL ada semenjak ada trotoar. Trotoar ada kapan? Sebelum ada PKL. Itu namanya bukan survei, Suri Adi. Jadi saya lanjutkan ya. Dulu zaman kolonial Belanda, ada peraturan pemerintah saat itu yang menyatakan bahwa jalan itu harus menyediakan sarana untuk berjalan kaki, yang disebut trotoar. Dan itu lebarnya adalah lima kaki. Atau sekitar satu setengah meter. Itu peraturan zaman Belanda. Yang itu disebut trotoar. Makanya, berkembang, berjalannya waktu, tempat itu akhirnya dijadikan untuk berjualan. Iya, trotoar sendiri itu memang troto itu pejalan. Roar itu adalah kaki, trotoar itu pejalan kaki. Iya, aku susun untuk berjalan kaki. Nah, tapi kebetulan ada, ini gak salah. Enggak, biar kelihatan. Sekarangnya saya gak tahu kalau ada salah. Saya biar kelihatan pinter aja. Wah, sama. Ini saya lanjutkan ya, ini penting sekali. Sebenarnya, PKL itu kita jangan terjebak istilah ya, sesingkatan atau sebenarnya PKL itu banyak artinya. Ada yang bilang pedagang kaki lima. Iya, memang benar pedagang kaki lima. PKL itu. Banyak. Ada yang, istik-istik katanya itu banyak. Ada yang menyebut pedagang kaki lima. Iya. Udah itu pedagang kaki lima, PKL. Sebenarnya banyak. Banyak tuh berarti pedagang kaki lima belas, lima puluh, lima ribu. Sabar, kan? Lu berapa? Sabar, kan? Sabar. Sabar, ya? PKL lu denger dong. Dia kata-katanya ya, PKL itu singkatannya banyak. Ada yang mengatakan pedagang kaki lima. Udah, udah berhenti dong. Begini, Pak. Cici, Cici, masukin toko, Cici, jual lu. Kita kan nunggu tuh. Lu ada lagi nggak gitu singkatannya? Nggak ada, dia cuman ngomong gitu doang. Banyak. Iya, Pak. Lu, kita kan bahas PKL pedagang kaki lima. Jadi cukup pedagang kaki lima ini aja yang kita ungkap. Yang singkatan lain buat apa? Anda mikir dong. Kita kan bahas pedagang kaki lima. Pak Lontok, Pak Lontok. Terus kenapa kita bahas singkatannya? Ma, Pak Lontok, Anda ini luar biasa. Ah, ini akhirnya Anda sadar juga deh. Cici, Cici. Eh, mulai jatuh cinta tuh. Cici, Cici. Mulai jatuh cinta ya. Eh, akhirnya Anda jatuh cinta pada yang dong-dong. Saya lanjutkan ini. Saya melakukan survei. 100 orang yang saya survei ini gampang-gampang susah loh. Survei tentang pedagang kaki lima. Nipas, nipas. Nipas, nipas. Nipas, gue nggak protes. Jangan-jangan bangat dulu. Ini 100 orang saya survei dan semuanya nggak mau. Nipas, belum selesai. Akhirnya setelah menunggu waktu, ini gampang-gampang susah. Akhirnya ada 100 orang yang mau saya survei. Tapi pas, saya nggak mau. Jadi surveinya kapan? Surveinya kapan, Kak? Survei itu butuh timing yang tepat, Pak. Nggak asal survei kalau saya. Kalau saya sedang menurut saya ini pertimbangan, wah ini nggak pas waktunya survei, saya survei. Saya survei waktunya dulu ini pas. Katanya timing yang pas. Kalau timing yang pas, lu harus berkenaan dengan saat yang tepat. Iya, makanya untuk menentukan saat yang tepat, saya survei dulu saat kapan yang tepat. Iya, begitu saatnya tepat? Saya sudah survei sebelum menentukan saat yang tepat, kan. Orang untuk menentukan saat tepat itu, saya harus survei dulu. Saya ingin tahu persis apa yang ada di benak para pedagang kaki lima. Makanya saya survei 100 orang. Eh, ternyata 100-100nya bukan pedagang kaki lima. Akhirnya saya cari memang 100 orang yang benar-benar pedagang kaki lima. Anda tahu hasilnya. Nggak usah diceritain lah, Kak, yang tadi itu nggak usah diceritain. Lu langsung aja ke surveinya. Lu itu mengeluarkan tenaga berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Iya. Dari 100 pedagang kaki lima yang saya survei, ini yang paling mengejutkan dan membuat saya terbelalak. Saya yakin Anda juga. Yang pertama, ternyata yang namanya pedagang kaki lima itu, kakinya cuma dua. Ini yang mengagetkan kita semua. Saya yakin yang dipikiran Anda menurut, pasti kaki lima. Enggak, cuma dua. Ini saya temui benar-benar di lapangan. 100 orang pedagang kaki lima. Heee, ada kunyit gue bumbuin loh. Ini baru awal Anda sudah terbelalak kan? Yuh. Kita lebarkan permasalahannya. Yang menjadi pembahasan adalah ketika pedagang kaki lima dianggap mengganggu kota misalnya. Ini di kota besar terutama ya. Saya survei, kota Jakarta. Catatan saya ini hasilnya. Jakarta terakhir tidak pernah terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang ada di kota. Surabaya, Medan, dan Makassar. Enggak pernah terganggu. Iya kan beda kotanya, Cak. Tapi kan sama-sama kota besar. Mikir. Artinya, tidak semua pedagang kaki lima itu mengganggu di kota. Dan, istimewanya apa? Yang ketiga ini, saya yakin Anda juga terbelalak. Ternyata, siap-siap. Belum, belum, Kang. Sabar-sabar belum. Anda sudah kayak kefir penjara gawang itu loh. Kepir. 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 Bahkan nama apa? Kepir. Kepir namanya Kepir. Kepir Apriyelo. Kepir. Ayo orang-orang pilih motor belanak. Ayo, ayo. Nanti itu tungguin. Yang kita menganggap bahwa pedagang kaki lima itu dagangannya sederhana. Barang yang dijual sebele atau enggak. bermutu. Ternyata, menurut data saya, semua barang, barang yang ini dengarkan semuanya. Anda kenapa sih? Nunggu. Kan saya mau terbelalak. Saya haus akan terbelalak. Iya, iya, iya. Ternyata, Cepat, Cepat. Semua barang yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan di tempat pedagang kaki lima. Semua barang. Ingat ya, semua barang yang kita perlukan itu ternyata bisa kita dapatkan di pedagang kaki lima. Enggak bisa. Kecuali yang tidak ada. Ketiga tuh, sekarang keempat. Nah, keempat belum ada. Kita langsung kelima. Kok bisa lancar? Dipindah itu. Eh, enggak tahu itu se-ena e-d-w. Masa dari empat. Lu urutan. Ini fakta. Fakta saya memang yang keempat enggak ada, Pak. Yang ada kelima. Anda jangan maksa. Yang kelima kan bisa dipindahin jadi yang keempat. Eh, hasil survei enggak bisa dipindah begitu saja. Itu namanya direkayasa. Saya teruskan ya. Iya. Yang keempat enggak ada dan kita langsung kelima. Oke. Nah, apalagi lima. Yang keempat saja enggak ada. Ya, apa? Saya mau tanya, Vega. Cara kan logikanya kalau empat ada kenapa enggak saya sebutkan. Saya lontong, saya tuh gremet-gremet di sini lho. Saya boleh pulang aja enggak, Pak? Jangan, jangan dulu, jangan dulu. Saya tuh beneran deg-degan. Cie, udah deg-degan. Bukan naksir, emosi. Maka ada orang emosi deg-degan. Deg-degan itu kan awal dari cinta. Ya, elah. Hebatnya di forum ini udah tahu dia pasti ngeselit. Kenapa Bapak kasih kesempatannya untuk berbicara terus-terusan? Eh, Cik. Udah sabar. Kirim aja itu guru kungfu. Suruh nyerang dia, Noh. Saya tanya sama Vega sekarang. Vega, setuju enggak sama dia? Setuju, Pak. Setuju banget, sudah. Setuju banget, Pak. Saya mau tanya sama Calontong. Anda punya ini enggak? Punya jalan keluar. Bagaimana agar PKL ini paling tidak menjadi sejahtera? Bicara masalah solusi untuk PKL. Ini saya sebutkan contoh ya. Ada tiga kota besar di Jakarta yang sudah mulai melakukan namanya relokasi untuk PKL. Solo, Surabaya. Tiga ya. Solo, Surabaya, Jakarta. Satu lagi Bandung. Empat dong. Ketiga tadi Surabaya, Solo, Jakarta. Iya. Bandung. Satu lagi Bandung dan ada Makassar. Lima berarti, Cak. Anda kadang-kadang susah nurut ya. Nah, mulai kan. Nah, ini. Coba kalau saya sebutkan lima nih ya. Iya, iya sekarang. Ada lima kota besar di Jakarta. Iya. Surabaya, Solo, Jakarta, Bandung, Makassar. Iya. Satu lagi Medan. Satu lagi Pekanbaru. Tujuh berarti, Cak. Jauh kan. Makanya gak habis-habis. Nambah terus pasti. Udah nurut saya aja lah. Iya, iya. Saya nurut dah. Eh, kalau saya nurutin Anda gak ada habisnya. Iya, iya. Tiga ya. Tiga ya tadi ya. Solo, Surabaya, Jakarta. Tambah lagi nanti Bandung, Medan. Ada satu lagi Bandung. Medan. Tapi saya tidak akan bahas itu. Kenapa kita udah ribut banyak? Ini hanya contoh kutanya. Tapi cara mereka menyelesaikan itu yang penting. Jadi untuk solusi untuk pedagang kaki lima, paling efektif, yang pertama. Ini menurut pertemuan para peneliti kaki lima seluruh dunia. Ada itu? Enggak. Paling efektif untuk memberi solusi pada pedagang kaki lima itu yang pertama. Dikurangi kakinya. Sudah gak ada lagi pedagang kaki lima. Gimana caranya? Nah. Lima kurangi satu? Empat. Nah, itu salah satu contoh caranya. Sudah gak ada pedagang kaki lima. Pedagang kaki empat jadinya. Dikurangi dua? Pedagang kaki sapi. Lu gimana sih? Lu ngurang-ngurangin disitunya doang. Kan tadi solusi untuk PKL. Biar gak ada PKL yang dikurangi satu jadi PKL kan. Tapi dikurangi dua tadi gak enak. Masa pedagang cap kaki tiga? Diteruskan gak nih? Diteruskan. Berikutnya. Kita pada hukum ekonomi yang berlaku ya. Kenapa ada PKL? Kenapa ada pedagang kaki lima? Karena ada pembeli. Iya itu. Iya kan? Itu hubungan sebab akibat. Makanya supaya PKL gak ada. Ya kita beri sanksi yang jual. Itu udah diomongin tadi soal di Bandung. Bahan lo basi. Itu survei dari mana begitu. Nah udah diomongin yang tadi Bapak bilang. Yang di Bandung sistemnya seperti itu. Wali kotanya menerapkan. Salah. Tapi kan Anda membiarkan pembelinya. Iya. Wah enggak. Pembelinya denda. Pembeli kan didenda sejuta kali. Eh ini kan saya enggak. Itu gimana? Pembelinya gak didenda. Lu ngelih. Penjuangnya dia yang didenda. Terus penjualnya mau diapain sama lo? Memang khususan saya apa? Ngapain penjual? Memang penjualnya itu apa? Saya gak mau saya apa-apain? Ya Allah. Saya salah apa sih? Ya Tuhan. Kenapa saya dikasih seperti ini? Saya ingin semuanya berjalan lancar. Eh Bapak Dim. Eh Bapak Dim. Bapak Dim. Bapak Dim. Bapak Dim. Bapak Dim main bola. Lu gimana? Irwan Bapak Dim. Terus lanjutkan. Udah Pak mau diapain lagi? Tapi dia tuh maunya jelas gitu. Nah jelas. Tadi gak ada solusi. Karena Anda tanya. Pedagangnya diberi sanksi apa? Diberi sanksi tidak boleh membeli pedagangnya. Kalau pedagang gak boleh membeli. Akhirnya dia gak punya dagangan. Kalau dia gak punya dagangan gak bisa jualan. Kalau gak ada yang jualan gak ada yang beli. Nih. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enak. Tujuh. Lapa. Sembilan. Gembok mulut loh. Gembok. Kuncinya udah gue talen. Pak. J. Berarti yang. Berarti cara membuka kuncinya. Bibir lo harus nempel ke dia dong. Hmm.